Saudara puluhan ribu obat tanpa izin edar dan suplemen palsu yang dijual secara bebas di sejumlah toko daring disita Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda, Metro Jaya. Sebanyak 77 ribu obat tanpa izin edar dan suplemen palsu disita dari sembilan lokasi terpisah di Jakarta, Kota dan juga Kota Serang, Banten. Puluhan ribu obat yang disita terdiri dari obat cair atau sirup salep dengan nilai keseluruhan saudara mencapai 131 miliar rupiah. Dari hasil tes laboratorium, obat tanpa izin edar dan suplemen palsu ini dapat membahayakan ginjal hati dan juga bisa menyebabkan kematian. Selain menyita puluhan ribu obat saudara, petugas juga menangkap lima tersangka yang memperjual belikan obat tanpa izin edar dan suplemen palsu baik melalui toko daring maupun secara langsung saudara. Selama dua tahun para tersangka diketahui memperoleh obat-obatan ini dari pihak yang kini masih diburu. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Yang berhasil kami sita itu sebanyak 77.061 yang terdiri dari interlak palsu yaitu ada 16 botol obat keras atau tanpa izin edar. Ada 76.695 obat palsu dengan berbagai merek dan yang ketiga adalah Ventolin Inhaler ada 350 piece. Nilai barang tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 itu lebih kurang 130 miliar 40 juta rupiah.